Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel saya Di video kali ini, saya tidak berpetualang dulu ya Tapi saya mau memperkenalkan Musang baru saya ya, yang bernama Cipo Tepatnya ini musang res Yang kita dapatkan di video sebelumnya, kita dapatkan di kebun gitu ya Nah kali ini Musang ini Alhamdulillah udah jinak ya Karena udah hampir seminggu ya di piara sama saya ya Tadinya ini galak banget Cuman dengan penanganan yang konsisten Kita bisa menjinakkan musang ini ya Oh ya kawan-kawan Bagi kawan-kawan yang mau tahu caranya menjinakkan musang res Saya ada beberapa tips nih buat kawan-kawan Ini patut dicoba ya Karena saya suka menjinakkan hewan dengan cara ini Dan simak ya videonya sampai habis Jangan di skip ya Ayo Tapi sebelum itu kita ngopi dulu Oke kawan-kawan Dalam hal penjinakkan hewan Saya selalu menerapkan 6 langkah ya Nah poin pertama kita kasih nama ya Agar dia terbiasa dengan panggilan kita ya Seperti musang saya ini Namanya si Cipo ya Dia udah terbiasa dengan panggilan saya Selalu memanggil namanya Cipo 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 Poin kedua ya Kita harus biasakan berinteraksi dengan musang kita Seperti ini Agar dia terbiasa dengan tangan kita ya Kalau gak dibiasakan Ini pasti kaget ya Takut Awalnya juga kayak gitu Tapi sekarang udah biasa nih Udah mulai jinak Cipo 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 Nah kayak gini kawan-kawan ya Untuk poin yang ketiga Saya selalu memasangkan kalung ya Buat musang-musang yang saya jinakan Tujuannya agar Di waktu kita mau Mengajak dia bermain di luar ya Kita bisa langsung Ini nih tempelkan talinya kesini Kalau sudah jinak sih gak perlu ditali ya Tapi kalau yang belum jinak kan Perlu tali supaya tidak kabur Supaya tidak ngacir ya Oke kawan-kawan Maaf ya ada sedikit gangguan Ada suara-suara yang mengganggu Itu suara dompa tetangga ya Tapi yaudahlah Abaikan saja ya Kita langsung lanjut Ke poin yang keempat Nah poin yang keempat Saya selalu memandikan Ini si Cipo ya Seminggu tiga kali ya Ya berguna juga untuk Menghilangkan bau ya Di badannya Dan proses penjinakan Kalau dengan rutin memandikan Seminggu tiga kali ya Minimalnya itu Cepat jinak juga gitu ya Karena Pas lagi basah itu Si Cipo ini sangat Tidak agresif ya Sangat aman untuk dipegang ya Kalau yang masih galak juga Lanjut ya Kawan-kawan Poin yang kelima itu Cara mengasih makan yang benar ya Untuk penjinakan itu Kayak begini ya Ini ada daging ya Makanan si Cipo ini Biasanya buah juga dikasih ya Nah Kasih makannya itu Jangan ditaruh di wadah ya Kita langsung Kasih makan dari tangan kita Langsung nih Tuh Kayak gini Agar terbiasa ya Dengan Kalau kita Ulurkan tangan kita Dia itu nyamperin gitu ya Sangat jinak banget ini bos Tuh Lahap banget ini Kalau dikasih Daging ayam kayak gini nih Tuh Cepet gemuk juga nih Nih Si Cipo lagi mukbang daging nih Oh Saya kasih dagingnya itu Daging yang sudah direbus ya Tuh Daging masak Yang sudah masak Yang sudah matang Ya kawan-kawan Jangan lupa juga ya Setiap kita kasih makan Kita panggil namanya ya Cipo Cipo Kayak gitu Terserah Namanya jangan Itu apa Jangan ragu-ragu Mau kasih nama apa Mau nama kesayangan Hewan kalian apa Mulai dari kartun Boleh dari apa Terinspirasi dari apa Kita selalu panggil namanya Cipo 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 Kayak gitu ya kawan-kawan Kawan-kawan Langkah yang terakhir Langkah yang keenam itu Yang paling ampuh ya Biasanya saya taruh itu Di tempat Itu apa Tempat banyak orang ya Yang lalu-lalang Agar dia itu Sipat-sipat kagetnya itu Gak ada gitu ya Hilang gitu ya Dan saya juga biasakan Kalau dipegang itu Gak cuma sama saya ya Sama keponakan saya Sama temen saya Dia ini selalu Saya kasih pegang gitu ya Sama anak-anak kecil juga Gak apa-apa Karena itu bisa mempengaruhi Tingkat kebondingannya Gak sama kita doang ya Sama orang lain juga Bisa bonding gitu ya Oke kawan-kawan Itulah 6 langkah yang selalu Saya pakai ya Untuk menjinakan musang res Bukannya maksud saya Untuk menggurui Sehu-sehu yang terdahulu Terjun ke dunia permusangan ya Tapi saya ingin Sekedar berbagi ya Untuk kawan-kawan Satu hobi Khususnya pemula ya Karena berbagi itu indah Seperti Seindah Menyeruput kopi ya Kopi hitam Yang selalu saya minum Setiap hari Nikmat banget kawan-kawan Nah sekian dulu ya Perjumpaan kita hari ini Dan semoga menurut manfaat ya Video yang saya Tutorialkan Untuk menjinakan hewan ya Yaudah kawan-kawan Dadah Cipo 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 Terima kasih.